Proses verifikasi berkas pasangan calon bupati yang masuk ke kantor KPU Tebo masih berlanjut. Sejauh ini KPU menemukan sejumlah kesalahan dalam pemberkasan pasangan calon. Kesalahan berkas terjadi di dua pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan Sukandar Sahlan dan pasangan Hamdi Harmain. Namun sayangnya KPU belum dapat mengungkap ke publik kesalahan berkas yang dilakukan dua pasangan. Komisioner KPU Tebo Adi Yenti mengatakan saat ini KPU sedang melakukan penyelidikan terkait keabsahan ijasa pasangan calon. Selain itu, KPU juga masih menunggu hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Ubum Raden Matahir. Adi Yenti memastikan semua hasil pemeriksaan akan diumumkan secara terbuka pada sidang pleno KPU Tebo. Kita sudah punya catatan itu dan kami menunggu melengkapi catatan ini hasil dari tes pemeriksaan kesehatan dan juga verifikasi ijazah.